Intro Seorang oknum PNS berprofesi sebagai guru salah satu sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi diciduk oleh Satuan Narkoba Polres Kabupaten Sukabumi karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan alasan untuk menghilangkan rasa sakit pasca operasi patah tulang Dalam penangkapan ini polisi menangkap 10 orang lainnya pelaku sebelum konsumsi narkoba terlebih dahulu digodok berbagai ramuan hingga menyerupai jamu Kasat narkoba Polres Kabupaten Sukabumi AKP Kusmawan mengatakan tersangka mengkonsumsi ganja berdali untuk menghilangkan rasa sakit akibat patah tulang pasca mengalami kecelakaan Pelaku berawal ingin membeli syabu namun sang pengedar tidak memiliki stok syabu Pelaku akhirnya hanya bisa membeli ganja Modus operandi pelaku untuk memperoleh narkoba dengan cara ditempel di suatu tempat tepatnya di kawasan kecematan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Sedangkan pelaku mulai kecanduan konsumsi narkoba untuk dirinya sendiri sejak tahun 2019 hanya untuk menghilangkan rasa sakit pasca operasi dan tidak untuk diedarkan Sementara pelaku DP mengaku saat dirinya hendak konsumsi narkoba tersebut terlebih dahulu dicampur berbagai bahan ramuan herbal setelah digodok menjadi ramuan mirip cara membuat jamu lalu pelaku mengkonsumsinya Nah mengapa mengkonsumsi narkoba alasannya ketika itu mengalami kecelakaan di sebelum tahun 2019 memulai mengkonsumsi narkoba atau narkotika jenis sabu awalnya itu di tahun 2019 karena untuk menghilangkan rasa sakit untuk operasi petak selamat ini di... 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 Untuk mengurangi perasaan vaksin yang beruraukan. Dicampur marmo sendiri? Ya. Jadi warnanya agak kaitan. Dicampur marmo sendiri? Dari Kecematan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Iqbal Bakar melaporkan.